Intro Datuk Seri Dokter Rudi Awah sebagai calon bebas dalam pilihan raya kali ini memberikan saingan yang sangat sengit kepada calon lain Siapa Datuk Seri Dokter Rudi Awah? Rudi Awah adalah anak jadipitas Rumahnya dapat dilihat dengan jelas hanya di tepi jalan di kampung Selimpadun Laut Pitas Kenapa Datuk Seri Dokter Rudi Awah adalah pilihan untuk diundi? Yang paling penting ialah kesungguhannya lebih terserlah dalam usaha mendekati rakyat dan telah membuktikan kesungguhan tersebut Rudi tidak mempertaruhkan pengaruh parti sebagai kekuatan tetapi meletakkan dirinya dan pencapaian cemerlangnya sebagai pemimpin di Pitas untuk modal meraih sokongan pengundi Pitas Rudi adalah pemimpin fleksibel di Pitas yang bukan sekadar turun di gelanggang rakyat ketika memerlukan rakyat tapi sudah bersama rakyat sekian lama menabur bakti dan jasa mendengar keluhan melakukan kebajikan dan membantu rakyat Pitas Rudi adalah pemimpin yang bukan bermusim Rudi, satu-satunya pemimpin Pitas yang telah mengangkat dan mengharumkan nama Pitas di penitas antarabangsa melalui acara tahunan anjurannya iaitu Pesta Sambutan Tahun Baru Cina di Kampung Salimpodon Laut Pitas yang telah mencatat rekod tertentu dalam Malaysia Book of Record dan Asia Book of Record Pengajuran Festival Tahun Baru Cina 2020 Salimpodon Daerah Pitas bukan saja berupaya meningkatkan industri pelancongan negeri tetapi juga merancakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan secara tidak langsung juga menjadi serampang dua mata dengan menjadi wadah perpaduan masyarakat pelbagai kaum Rudi adalah anak jati Pitas yang lebih boleh dibanggakan dan telah membuktikan kesungguhannya untuk memertabatkan Pitas di mata dunia Pengalaman Rudi dalam kepimpinan pentadbiran di Pitas Pitas telah mendewasakannya untuk memahami selok-belok permasalahan yang perlu diatasi di Pitas Oleh itu Rudi telah mengeriakan pelan rancangan untuk memajukan Pitas melalui lima tonggak utama manifesto perjuangannya iaitu dalam hal pentadbiran perpaduan pembangunan modal insan pendidikan dan ekonomi desa Di bidang pentadbiran Rudi akan mewujudkan pejabat adun N3 Pitas Manakala kepimpinan kampung pula akan dipilih secara undian dan bagi jawatan unit pemimpin pembangunan masyarakat pula akan diagikan secara adil dengan mengambil kira semua suku kaum di Pitas Selain itu Rudi juga akan bersemuka dengan rakyat untuk mendengar terus permasalahan yang ada dan bekerjasama penuh dengan pihak berkuasa tempatan untuk merancang bertindak menilai dan memantau pelaksanaan semua projek yang dirancang Peruntukan dun pula akan diagikan sama rata mengikut keperluan mendesak di kawasan darat dan pesisir pantai Apa yang paling penting dan telah Rudi angkat sebagai agenda utama ialah berusaha menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tanah rakyat Pitas Rudi juga akan memantapkan perpaduan di Pitas dengan slogan Perpaduan dan Membangun Bersama dalam usaha menyemai rasa hormat terhadap perbezaan antara budaya dan agama selain menyediakan praserana peribadatan semua agama di Pitas Dalam tempoh 6 bulan pertama jika Rudi dipilih sebagai wakil rakyat antara yang didahulukan ialah hal kebajikan rakyat iaitu penyediaan kenderaan jenazah khas untuk kegunaan masyarakat muslim dan non-muslim Untuk para belia pelbagai strategi dirancang bagi memastikan belia dan beliawanis Pitas dapat mengasah dan memperolehi pelbagai kemahiran dalam segala bidang terutamanya dalam hal keusahawanan dan sukan Di bidang pendidikan Rudi akan bekerjasama dengan pentadbiran pendidikan di Pitas untuk memenuhkan keperluan fizikal dan bajet tambahan untuk memastikan anak-anak di Pitas selesa di dalam pengajaran dan pembelajaran selain memperhebatkan kempen satu rumah satu graduan Dalam hal perekonomian Rudi telah merancang untuk memperbanyakkan gerai jualan berkelompok merangsang golongan wanita dan suri rumah terlibat dalam sektor ekonomi desa menubuhkan kooperasi menambahkan jumlah penerima bantuan input pertanian dan perikanan dan mewujudkan kilang sederhana yang memproses hasil pertanian dan laut 26 hari bulan September 2020 N3 Pitas memilih calon wakil rakyat terbaik selamat mengundi warga N3 Pitas Terima kasih telah menonton